Ciri-ciri Nabi Palsu menurut surat 2 Petrus pasal yang kedua Yang pertama, Nabi Palsu memasukkan ajaran-ajaran yang sesat Lihat teman-teman bahwa Nabi Palsu ini memasukkan sesuatu dari apa yang sudah ada yang benar Tetapi dia memasukkan sesuatu yang menyesatkan Sehingga pengajaran yang benar menjadi buram, pengajaran yang benar menjadi tidak murni Karena Nabi Palsu ini memasukkan ajaran yang lain Yaitu ajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Saya betul-betul satu lagi bertambah seorang penginjil yang menista Nabi Muhammad SAW Di media publik khususnya di TikTok dengan mengatakan bahwasannya Umat Islam ini berasal dari Nabi Palsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat official, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah ya Senang rasanya kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan Sehingga masih bisa membersamai kalian melalui channel ini Untuk menyampaikan dan mengomentari video-video yang tidak logis Dan kita sekaligus akan mengetahui agama mana yang sebenarnya dipenuhi atau menyimpan kegungan yang nyata Mari kita simak video selengkapnya Ciri-ciri Nabi Palsu menurut surat 2 Petrus pasal yang kedua Yang pertama, Nabi Palsu memasukkan ajaran-ajaran yang sesat Lihat teman-teman bahwa Nabi Palsu ini memasukkan sesuatu dari apa yang sudah ada yang benar Tetapi dia memasukkan sesuatu yang menyesatkan Sehingga pengajaran yang benar menjadi buram Pengajaran yang benar menjadi tidak murni Karena Nabi Palsu ini memasukkan ajaran yang lain Yaitu ajaran yang sesat Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Terlalu saja kawin-mawin yang menjadi tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW Dosa-dosa mereka ini sangatlah mengerikan ya Tidak sanggup admin untuk membayangkan Yang pertama, mereka mengambil hak Allah Lalu memberikan kepada Yesus Yang kedua, mereka memfitnah Yesus sebagai Tuhan Dan yang ketiga, mereka memfitnah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Palsu Matius pasal 22 ayat 29 Mengenai kawin-mengawinkan di sorga itu sesat Wahai pemuda ingusan yang baru kenal 1-2 ayat Bible Silahkan kamu buka wahyu pasal 19 ayat 7 Entah Tuhanmu itu mau kawin dengan siapa Dengan para pesundal atau mungkin dengan biarawati Yang jelas di sorgamu pun ternyata ada kawin-mengawinkan Sampai disini jelas ya Dan mari kita lihat bagaimana penistaan dari pemuda ingusan yang kedua Yang kedua, ciri Nabi Palsu adalah Bahwa dia menyangkal penguasa yang telah menebus Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi penebus bagi orang percaya Dan hanya dialah yang dapat berkuasa Untuk menyerahkan tubuh dan darahnya Sebagai korban penebus dosa Dan hanya dialah yang mampu berkuasa Atas kematian Sehingga Yesus adalah Tuhan kita Yang menguasai kita, memiliki kita Dan dia juga berkuasa atas maut Dan dia pun akan memberikan kuasa kebangkitan yang sama Kepada teman-teman yang percaya kepada Yesus Kristus Dan kedatangannya pun kedua kali Untuk dimana supaya dia berada Kita juga berada Dan itulah yang coba disangkal oleh pengajaran-pengajaran Nabi Palsu Dia menyangkal penebus yang telah menebus manusia dari dosa Sehingga ada banyak pengajaran yang mengatakan Yesus tidak disalib Yesus tidak disalib berarti menyangkal bahwa Tuhan telah menebus Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa Ajaran Yesus itu mengajarkan agar umatnya bertaubat Dan berdoa seperti yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 Dan Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Mari kita lanjutkan Bagaimana penistaan dari pemuda ini yang ketiga Yang ketiga Ada banyak orang yang mengikuti cara hidupnya Jadi Nabi Palsu ini cara hidupnya diikuti teman-teman Sebagai teladan, sebagai contoh Bahkan cara hidup yang penuh dengan hawa napsu Jadi mungkin ada pengajaran yang benar Tetapi orang tersebut mengikuti cara hidupnya Teladannya dengan cara hidup yang dipenuhi oleh hawa napsu Napsu itu bagus Tapi kalau Alkitab menjelaskan tentang hawa napsu Ini berbicara atau berkaitan dengan dosa Berkaitan dengan keinginan-keinginan daging Oleh karena orang yang hidup dengan hawa napsu Yang memasukkan juga pengajaran sesat Maka oleh karena pengajaran Nabi Palsu ini Kebenaran akan dihujat Siapa kebenaran itu? Yesus berkata dalam Yones 14 ayat 6 Yang tercatat di dalam Kitab Matius Pasal 11 ayat 25 Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan Langit dan Bumi Jika akal kamu waras Tentunya tidak mungkin ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan yang lain Hanya orang-orang yang tidak berakal sehat Yang mempercayai adanya dua atau tiga Tuhan dalam suatu agama Nah yang terakhir mari kita dengarkan Bagaimana penistaan anak ingusan ini Sebelumnya dimaklumi saja ya sahabat opisial Yang keempat Nabi Palsu ini adalah orang yang serakah Dan dia mencari untung dengan menceritakan Sebuah cerita-cerita dongeng dan isapan-isapan jempol Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri Itulah ciri-ciri Nabi Palsu Maka keuntungan pribadi Kemegahan diri sendiri Mendapatkan hormat Mendapatkan sanjungan dan lain hal sebagainya Yang tidak sesuai dengan ciri-ciri daripada Nabi yang benar dari bangsa Israel Sebelum Nabi Palsu Tuhan Yesus memberkati kamu ya Dengar baik-baik ya penginjil ingusan Tuduhanmu terhadap Nabi Muhammad SAW Itu sama sekali tidak terbukti Karena faktanya Nabi Muhammad SAW Tetap hidup dalam kesederhanaan Bahkan kekurangan dan pernah juga kelaparan Sementara banyak diantara sahabatnya Yang justru kaya raya Baginda Nabi Muhammad SAW Menjadi seorang Nabi dan Rasul Utusan Allah Bukan untuk mencari upah Dan tidak pula menjadi raja Sama seperti Yesusmu yang berhati mulia Tapi justru kalian sendirilah yang berhati busuk Meninggalkan Tuhanmu Memfitnah kedua Nabi ini Karena mengikuti perasangan nenek moyangmu Taukah bagaimana nanti akhir hidupmu Dan apa yang akan kamu katakan di neraka nanti Allah SWT berfirman Seandainya engkau wahai Muhammad Allah SWT berfirman Dan seandainya engkau wahai Muhammad Melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka Mereka berkata Seandainya kami dikembalikan ke dunia Tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami Serta menjadi orang-orang yang beriman Jadi sudah jelas ya Ghafir Ingusan Bahwa kalian memang sudah dijamin Tempat kembalimu adalah di neraka Sementara ancaman kepada umat Islam Di dalam Biblemu justru tidak ada Karena siapapun yang mengikuti Yesus Sebagai Nabi Maka diselamatkan Dan seluruh umat Islam Faktanya beriman Tentang kenabian Yesus Kristus Atau Isa Al-Masih Al-Islam Penginjil Ingusan ini Gunakan kesempatan dan waktumu Untuk mempelajari Al-Quran ya Biar kamu tahu Ternyata Islam itulah yang benar Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Terima kasih telah menonton